Cerita ini fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri. Saat ini Fania bertanya, Kakek, apakah kita perlu membawa hadiah? Kakek Wirawan berkata, beberapa tahun yang lalu, seseorang memberiku sepotong batu akik yang memiliki efek menenangkan. Bawakan itu untuk Doni Hartawan, dan katakan itu bisa digunakan untuk kerabatnya yang sakit. Meskipun efeknya mungkin tidak besar, tapi setidaknya itu lebih baik daripada tidak ada. Fania mengangguk dan berkata, Baik kakek, aku mengerti. Sesudah itu, kakek Wirawan berdiri dan berkata kepada Fania, Fania, ikuti aku. Fania bingung, tetapi dia segera berdiri dan berkata, Baik kakek. Kemudian dia mengikuti kakeknya ke ruang kerja kakeknya. Di ruang kerja, kakek Wirawan duduk di kursi kayu merah dengan tangan bergetar. Lalu dia bertanya kepada Fania, Fania, aku ingin tahu bagaimana perkembangan hubunganmu dengan Tuan Andi akhir-akhir ini. Mendengar pertanyaan ini, wajah Fania langsung memerah, dan dia menjawab dengan terbata-bata. Kakek, aku, aku. Kakek Wirawan tersenyum dan berkata, Anak ini, apa yang membuatmu malu? Katakan saja yang sebenarnya. Dengan rasa malu, Fania berkata, Kakek, sebenarnya Tuan Andi sangat sibuk akhir-akhir ini, jadi kami hampir tidak punya kesempatan untuk bertemu. Kakek Wirawan tampak kecewa dan berkata, Fania, kau tidak bisa terus menunggu seperti ini. Kau masih muda, tetapi kakek sudah tua dan tidak punya banyak waktu lagi. Kau mungkin bisa menunggu, tetapi kakek tidak bisa menunggu bertahun-tahun lagi. Kemudian kakek Wirawan buru-buru melanjutkan, Fania, kakek mengatakan ini, bukan untuk memaksamu harus bersama dengan Tuan Andi. Kakek tahu kau benar-benar menyukai Tuan Andi, bukan? Fania mengangguk ringan, wajahnya semakin merah. Memang benar, dia semakin jatuh cinta pada Andi Rewa. Sebagai wanita karir yang kuat, dia sangat menyukai pria yang memiliki kemampuan. Semakin kuat seorang pria, akan semakin menarik baginya. Jadi, tidak ada keraguan sama sekali kalau dia tertarik pada Andi. Kakek Wirawan menghela nafas dan berkata, satu-satunya hal yang menjadi masalah adalah Tuan Andi menikah terlalu cepat. Tapi di masyarakat modern, orang tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu lagi. Seorang pria menikah dua kali bukan masalah besar. Bahkan tiga kali pun bukan masalah. Jadi kau tidak perlu peduli apakah seorang pria pernah menikah atau siapa istri pertamanya. Yang perlu kau ketahui adalah, kau harus mempertahankan pria baik di sisimu selamanya. Bahkan meskipun dia sudah menikah sepuluh kali, selama dia bisa tetap di sisimu, itu lebih penting dari segalanya. Fania mengangguk dan berkata dengan tulus, Kakek, aku mengerti apa yang kakek katakan. Tapi aku juga tidak bisa terlalu mengejar Tuan Andi. Aku khawatir dia tidak akan menyukainya. Aku dengar Tuhan Andi sangat baik pada istrinya. Kakek Wirawan mengangguk setuju. Dalam situasi seperti itu, kau harus bersikap stabil, bertahap, dan bertindak dengan diam-diam. Tiba-tiba kakek Wirawan teringat sesuatu dan berkata, Oh iya, beberapa hari lagi adalah hari ulang tahunku yang ke-80. Nanti, kau undanglah Tuan Andi untuk datang ke pesta ulang tahunku. Ini kesempatan bagus bagimu untuk bertemu dan mempererat hubungan. Kakek Fania berkata dan kemudian terdiam sesaat menunggu jawaban dari Fania. Fania kemudian berkata saat ini, Eh, baik kakek, aku akan melakukannya. Kakek Wirawan mengangguk. Sekarang, sudah tidak terlalu pagi lagi. Pergilah bersama Jodi ke rumah sakit jiwa untuk melihat kerabat keluarga hartawan itu. Jodi dan Fania segera meninggalkan rumah dengan mobil menuju rumah sakit jiwa cahaya di pinggiran kota. Sementara itu, di rumah sakit jiwa cahaya, perawat baru saja membersihkan Edo yang sedang dalam kondisi gila. Setelah dibersihkan, Edo kembali sadar. Dia terbaring di tempat tidur dengan tangan dan kaki terikat. Wajahnya menunjukkan ekspresi putus asa. Ayah, Edo, Donnie Hartawan, dan kakaknya, Alvin Hartawan, duduk di sofa di luar kamar dengan ekspresi datar. Setelah keluar, perawat dengan hormat berkata kepada mereka, Tuan Donnie, Tuan Alvin, pasien sudah sadar. Donnie memandang perawat dengan lesu dan mengibaskan tangan. Baik, kau boleh pergi. Para perawat mengangguk dan berkata, Tuan, jangan khawatir, kami sudah menyiapkan delapan porsi untuk malam ini. Setiap porsi sudah disterilkan dan disiapkan pada suhu kamar. Donnie merasa mual dan mengibaskan tangannya setelah mendengar itu. Baiklah, keluar sana. Setelah perawat pergi, Alvin berkata dengan suara pelan kepada Donnie, Ayah, kita tidak bisa terus begini. Setiap jam, dia mencium kotoran. Kalau ini diketahui orang, nama baik keluarga hartawan akan hancur. Donnie bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak mungkin kita membiarkan adikmu mati, bukan? Alvin buru-buru berkata, Bukan begitu maksudku. Maksudku bagaimana kalau kita bawa Edo kembali ke Manado? Tinggal di sini juga tidak ada gunanya. Di rumah kita sendiri, dengan dokter dan perawat kita sendiri, kita bisa lebih percaya dan menjaga kerahasiaan. Donnie berkata, Membawa adikmu pulang tidak masalah, tapi kita tidak bisa pergi. Alvin bertanya dengan heran, Kenapa? Memangnya, apa yang bisa kita lakukan di sini? Donnie berkata, Aku curiga, masalah adikmu ini bukan kebetulan. Pasti ada sesuatu yang belum kita temukan. Jadi, aku akan tinggal di sini untuk menyelidikinya. Kau harus tinggal di sini bersamaku untuk menyelidikinya. Alvin mengangguk dan berkata, Baik ayah, aku akan tinggal bersamamu. Donnie mengangguk dan berkata, Kalau begitu, besok pagi kita kirim dokter kita untuk membawa adikmu pulang. Setelah itu, dia berdiri dan berkata, Ayo, kita lihat adikmu. Ayah dan anak itu bangkit dan membuka pintu kamar perawatan. Bau amis dan busuk segera menyeruak keluar. Meskipun jendela dan ventilasi sudah dibuka, bau itu masih sulit hilang dalam waktu singkat. Edo terbaring di tempat tidur. Dengan air mata mengalir dari matanya, dia melihat keluar jendela dengan ekspresi penuh keputus asaan. Donnie memanggilnya dengan nada penuh kasih sayang. Edo? Edo tidak berbalik. Dia tetap menatap keluar jendela. Suaranya bergetar saat berkata, Ayah, biarkan aku mati saja. Melakukan hal yang begitu menjijikan setiap hari. Aku benar-benar akan hancur. Donnie segera maju dan berkata, Anakku, ingatlah satu hal. Hidup dengan buruk lebih baik daripada kematian. Edo menangis. tapi, siapa yang hidup lebih buruk daripada aku? Kalau aku harus hidup seperti ini seumur hidup, aku lebih baik mati sekarang. Donnie merasa sangat sedih dan berkata dengan serius. Edo, tenanglah. Tidak peduli dengan cara apa, ayah pasti akan menyembuhkanmu. Ayah berjanji. Edo berbalik, menatap ayahnya dan bertanya tanpa sadar. Ayah, benarkah itu? Donnie dengan mata berair mengangguk. Benar, percayalah. Kemudian, Donnie berkata lagi, Aku akan mengatur agar kau dibawa pulang besok. Aku akan menemukan orang yang bertanggung jawab atas penderitaanmu di kota ini dan mencari cara untuk menyembuhkanmu. Kau tinggal di rumah saja dan jaga kesehatanmu. Tunggulah kabar baik dari ayah. Edo akhirnya merasa ada secerca harapan dan mengangguk berulang kali dengan semangat. Di sebelahnya, Alvin tidak bisa menahan desahannya dan berkata, Edo, jangan khawatir. Kalau aku menemukan siapa yang membuatmu seperti ini, aku akan membunuhnya sendiri untuk membalas dendammu. Edo merasa tersentuh dan berkata, Terima kasih, Kak. Pada saat ini, seorang perawat mengetuk pintu dan berjalan masuk, lalu kemudian berkata, Tuan Doni dan Tuan Alvin, ada Tuan Muda Wirawan dan Nona Muda Wirawan yang ingin bertemu dengan kalian. Doni mengerutkan alisnya sebentar. Tuan Muda dan Nona Muda Wirawan? lalu dia segera menyadari, Ah, mereka pasti dari keluarga Wirawan. Silakan bawa mereka masuk. Setelah itu, dia buru-buru menambahkan, bawa mereka ke ruang tamu di luar, jangan bawa ke kamar ini. Perawat mengangguk dan pergi. Alvin bertanya dengan heran, Ayah, apakah orang dari keluarga Wirawan datang? Doni menjawab, Sepertinya begitu. Kita datang ke Makassar untuk urusan ini dan belum sempat mengunjungi keluarga Wirawan. Mungkin mereka sudah mendapat kabar sehingga datang lebih dulu. Alvin mengangguk. Pikirannya tiba-tiba teringat pada Fania, putri tertua keluarga Wirawan. Terakhir kali dia bertemu Fania adalah tiga atau empat tahun yang lalu. Saat itu Fania sudah sangat cantik. Saat itu dia sudah memiliki niat untuk mengejar Fania. Bagaimanapun juga, Fania tidak hanya cantik, berpendidikan tinggi dan berkemampuan, tetapi yang lebih penting keluarga Wirawan juga cukup kuat dan sangat cocok bersanding dengan keluarga hartawan. Namun pada saat itu dia masih menyelesaikan pendidikannya, jadi tidak punya waktu untuk mengejar Fania. Setelah kembali ke negara asal, dia sibuk mengurus bisnis keluarga sehingga tidak sempat datang ke Makassar untuk mengejar Fania. Jadi keinginannya itu tetap terpendam di dalam hatinya. Sekarang, ketika dia mendengar bahwa orang dari keluarga Wirawan datang, perasaannya terhadap Fania kembali berkobar. Dia berharap salah satu dari dua orang yang datang itu adalah Fania. Ketika perawat membawa Jody dan Fania ke ruang tamu di luar kamar perawatan, Donnie dan Alvin baru saja keluar. Alvin langsung melihat Fania yang anggun dan cantik luar biasa. Dia terkejut selama beberapa detik, sampai dia tidak bisa berkata apa-apa. Donnie juga tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya saat melihat Fania. sebagai seseorang yang lebih tua dari Fania, dia jarang berinteraksi dengan Fania dan sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Tidak disangka, gadis ini semakin cantik dan mempesona, tidak kalah dengan bintang film terkenal. Saat ini Jody berbicara dengan hormat, Halo Paman Hartawan, aku Jody Wirawan dari keluarga Wirawan, ini adalah adik sepupuku, namanya Fania Wirawan, kakek kami mendengar kau berada di Makassar, jadi kami datang untuk berkunjung. Kemudian Jody menambahkan, ayahku saat ini tidak berada di Makassar, jadi dia tidak bisa datang untuk berkunjung secara langsung, mohon dimaklumi. Donnie segera berkata, ah, Paman Wirawan benar-benar terlalu sopan, seharusnya aku yang mengunjungi beliau terlebih dahulu, tetapi karena ada urusan keluarga, aku belum sempat melakukannya, mohon maaf atas ketidak sopananku. Meski ada perbedaan kekuatan antara keluarga hartawan dan keluarga Wirawan, namun keduanya tetap berada di lingkaran keluarga besar terkemuka di Sulawesi. Dalam situasi normal, ketika salah satu pihak tiba di kota lain, seharusnya merekalah yang pertama kali berkunjung untuk mempererat hubungan. Karena itu, Doni merasa sedikit tidak nyaman. Namun, mengingat situasi khusus keluarganya, terutama kondisi putranya Edo yang memalukan, dia pun terpaksa tidak berkunjung. Doni dengan jujur berkata, Ah, kali ini kami datang ke Makassar, karena putraku mengalami masalah kesehatan dan mental. Jadi, sejak tiba di sini, aku terus berada di rumah sakit dan belum sempat kemana-mana. Kalau tidak begitu, aku pasti sudah mengunjungi Paman Wirawan lebih dulu. Mohon, Paman Wirawan tidak salah paham atau menyalahkan aku. Fania buru-buru berkata, Paman Doni tidak perlu terlalu sopan, kakek juga tahu kalau Paman memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, jadi beliau tidak merasa tersinggung sama sekali. Kemudian, Fania mengeluarkan batu akik yang diukir dan menyerahkannya kepada Doni sambil berkata dengan sungguh-sungguh, Paman Doni, batu akik ini adalah pemberian dari kakek. Konon katanya memiliki efek menenangkan dan membantu fokus. Beliau memintaku untuk memberikannya kepadamu dengan harapan dapat membantu dalam penyembuhan putra keduamu. Doni segera berterima kasih, sampaikan ucapan terima kasihku kepada kakekmu. Tanpa ragu dia menerima batu akik tersebut. Sementara itu, Alvin yang sejak tadi diam akhirnya berbicara dengan suara yang berusaha tenang. Fania sudah lama kita tidak bertemu bukan? Fania tersenyum lembut dan mengangguk. Sepertinya sudah tiga atau empat tahun, aku juga tidak ingat dengan pasti. Alvin tertawa. Waktu berlalu begitu cepat, perubahanmu juga luar biasa. Kita harus lebih sering berkomunikasi di masa depan. Kalau tidak, dua tahun lagi kita mungkin tidak akan saling mengenali saat bertemu di jalan. Fania dengan sopan berkata, Iya, kita sudah begitu lama tidak bertemu, memang banyak yang berubah. Donnie yang melihat sikap Alvin dengan cepat menyadari bahwa putranya tertarik pada Fania. Dalam sekejap dia membayangkan betapa sempurnanya kalau Fania bisa menjadi menantu keluarganya. Keluarga besar di Sulawesi cukup banyak dan ada banyak anak perempuan yang sedang dalam usia menikah. Namun sebagian besar tidak terlalu menarik. Beberapa memang cantik, tetapi sejak kecil hidup mewah sehingga memiliki sifat yang buruk. Sementara itu, gadis yang berbakat dan berpenampilan menawan seperti Fania sangatlah langka. Kalau keluarga hartawan dan keluarga wirawan bisa menikah, itu akan menjadi aliansi yang sangat kuat dan saling menguntungkan. Dan kalau kedua keluarga bisa bekerja sama setelah pernikahan, mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk memimpin seluruh Sulawesi. Dengan pemikiran ini, Doni sengaja tersenyum dan bertanya kepada Fania. Fania, apakah kau sudah menikah? Fania buru-buru menjawab, Paman Doni pasti sedang bercanda. Kalau aku menikah, kakek pasti akan memberitahu Paman untuk datang ke pesta pernikahanku, Doni mengangguk sambil tersenyum. Di dalam hatinya, dia berpikir kalau Fania ini sangat cerdas dan pandai berbicara. Kemudian dia bertanya lagi, lalu, apakah sekarang kau sudah memiliki pacar? Kalau sudah, putra dari keluarga mana yang beruntung itu? Alvin yang mendengar pertanyaan ayahnya, segera mendengarkan dengan penuh perhatian. dia berharap-harap cemas mendengar jawaban Fania. Pada saat ini Fania langsung teringat pada Andi. Seandainya Andi belum menikah, betapa bagusnya itu. Dia mungkin sudah mengungkapkan perasaannya sejak lama, dan sebagai seorang perempuan yang cukup unggul, dia yakin Andi tidak akan menolaknya. Dengan begitu, ketika ada yang menanyakan pertanyaan seperti ini, dia bisa dengan bangga dan malu-malu mengatakan, pacarku adalah Andi Rewa. Memikirkan hal ini, Fania hanya bisa menghala nafas dalam hati, lalu berkata, Paman Doni, aku belum punya pacar. Doni dan Alvin merasa lega mendengar jawabannya, belum punya pacar, itu sangat bagus. Seorang gadis seperti Fania benar-benar sangat langka. Kalau Fania masih lajang, maka peluang Alvin untuk mendekatinya sangat besar. Doni segera berkata kepada Fania, Fania, setelah kalian kembali nanti, tolong beritahu Paman Wirawan, kalau aku telah mengatur penerbangan besok untuk membawa putra kedua aku pulang untuk perawatan. Aku dan Alvin akan tinggal di sini, untuk menyelidiki lebih lanjut, jadi besok kami akan mengunjungi keluarga kalian. Fania mengangguk dan berkata, baik Paman Doni, aku akan memberitahu kakek. Doni berpikir bahwa, kalau mereka harus tinggal di Makassar untuk sementara waktu, mereka bisa tinggal di rumah keluarga Wirawan. Sebagai tuan rumah, keluarga Wirawan seharusnya menawarkan tempat tinggal, dan ini juga akan memberi Alvin kesempatan untuk lebih dekat dengan Fania. Doni bahkan berpikir, untuk mencari waktu yang tepat untuk membicarakan soal pernikahan dengan kakek Wirawan. Dia yakin, kakek Wirawan tidak akan menolak. Bagaimanapun, tidak ada keluarga yang lebih besar dari keluarga hartawan di Sulawesi, dan Alvin adalah putra pertama keluarga hartawan, pewaris utama generasi muda. Tidak berlebihan kalau menyebut Alvin sebagai pria paling diinginkan di Sulawesi. kalau kakek Wirawan setuju, Doni akan membantu meyakinkan Fania. Dengan cara ini, mungkin mereka bisa segera menetapkan tanggal pernikahan dan merencanakan pernikahan secepat mungkin. Doni, yang sudah cukup tua, sangat ingin memiliki cucu, dan melihat keturunan keluarga hartawan terus berlanjut. Namun, dia belum menemukan wanita yang cocok untuk putranya. tapi kali ini dia langsung terpikat oleh Fania. Dia merasa di dunia ini tidak ada calon menantu yang lebih baik daripada Fania. Namun, dia tidak pernah membayangkan kalau Fania sudah memiliki seseorang di hatinya. Dan pria yang sangat dicintai Fania itu adalah Andi, orang yang membuat putra keduanya menjadi penyuka kotoran. Jody mengamati dari samping dengan mata serius dan menyadari bahwa keluarga hartawan ini memiliki niat terhadap adiknya Fania. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa sedikit bersemangat. Kalau Fania bisa menikah dengan keluarga hartawan, itu akan sangat menguntungkan bagi dirinya. Pada saat Fania menikah ke keluarga hartawan dan menjadi menantu di sana, secara alami Fania tidak mungkin bersaing dengannya untuk warisan keluarga wirawan. Maka dia akan menjadi pewaris sah dari keluarga wirawan satu-satunya. Yang dia khawatirkan adalah kalau Fania benar-benar menjalin hubungan dengan Andi rewa. Dia tidak tahu identitas sebenarnya dari Andi. Dia hanya tahu kalau Andi sepertinya memiliki beberapa kemampuan luar biasa dan kakeknya sangat menghormatinya. Kalau Fania benar-benar Andi tidak diragukan lagi Andi harus masuk ke keluarga wirawan sebagai menantu. Pada saat itu dia akan berada dalam masalah besar. Fania sendiri sudah menjadi pesaing terbesar dalam perebutan warisan keluarga. Kalau Fania tidak menikah dengan keluarga yang jauh Fania akan selalu menjadi saingan yang berat baginya. Selain itu kakeknya sangat menghormati Andi dan sangat ingin Andi masuk ke dalam keluarga wirawan. Kalau Fania benar-benar membuat kakeknya puas, kakeknya pasti akan lebih menghargai Fania dan Andi. Pada saat itu Fania dan Andi akan berada di keluarga wirawan bersama-sama. Maka kapan lagi dia akan memiliki kesempatan untuk bersinar? Jadi yang paling tidak ingin dilihatnya adalah Fania benar-benar bersama Andi rewa. Sekarang keluarga hartawan memiliki niat untuk menjalin hubungan pernikahan. Yang perlu dia lakukan adalah mencari cara untuk meyakinkan kakeknya dan Fania untuk menerima keluarga hartawan dan segera mengirim Fania pergi. Fania tidak menyadari niat keluarga hartawan. Setelah berbasa-basi dengan keluarga hartawan, dia melihat kalau waktu sudah larut dan berpamitan untuk pergi. Doni dan Alvin mengantar mereka hingga ke lantai bawah. Melihat mereka masuk mobil dan baru setelah mobil itu pergi jauh, Doni pun menghala nafas dan berkata, Fania adalah gadis yang luar biasa. Alvin di sampingnya juga mengangguk dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka, kami baru beberapa tahun tidak bertemu dan sekarang dia menjadi lebih cantik. Doni berkata dengan serius, kecantikan hanya nomor dua, latar belakang keluarga, pendidikan, dan keanggunan adalah yang terpenting. Dia melanjutkan kembali, Fania tidak memiliki kekurangan dalam hal-hal tersebut, kalau kau bisa menikah dengannya, itu benar-benar pilihan terbaik untukmu. Alvin tertawa kecil kecil dan berkata, kalau begitu, ayah harus membantuku. Orang tua Fania sudah meninggal, kita harus mendekati dari sisi kakeknya. Doni tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang itu, ayah tahu apa yang harus dilakukan. Aku yakin, kakek wirawan juga sangat ingin Fania menikah dengan keluarga baik, dan keluarga kita adalah pilihan terbaik. Dia menambahkan, kurasa, kalau aku membicarakan hal ini dengan kakek wirawan, dia pasti akan segera setuju dan mulai membujuk Fania. Kalau berjalan lancar, kita bisa menyelesaikan perjodohan dalam waktu satu bulan. Alvin berkata dengan semangat, bagus, akan lebih baik kalau kita bisa mengadakan pernikahan tahun ini. Pada saat ini, Alvin hanya memikirkan Fania, dan sepenuhnya melupakan saudaranya yang malang. Ketika kembali ke kamar rumah sakit, Edo kembali kehilangan kendali. Donnie masuk untuk melihat sebentar dan keluar dengan wajah gelap. Sementara Alvin bahkan tidak ikut masuk. Dia duduk sendirian di sofa luar dan melihat-lihat akun sosmed Fania. Sebelum datang ke Makassar, dia tidak terlalu memperhatikan Fania yang tidak bertemu selama beberapa tahun. Tetapi, pertemuan sebentar tadi telah sepenuhnya menyala di dalam dirinya dan membangkitkan keinginannya yang terdalam terhadap Fania. Jadi, pada saat pertama kali itu, dia ingin melihat semua foto yang ada di akun Fania. Dia mengamati setiap foto yang ada dengan saksama, sambil memikirkan di dalam hatinya. memang Fania benar-benar seorang gadis yang langka. Tidak bisa ditemukan cacat sedikitpun di seluruh tubuhnya. Karena itu dalam hatinya dia bersumpah, tidak peduli apa yang terjadi, dia pasti akan mendapatkan Fania. Di perjalanan pulang, Jody berkata kepada Fania, Fania, kupikir Alvin tampaknya memiliki minat padamu? Fania hanya menjawab dengan datar. Oh, Jody bertanya dengan penasaran, Oh, kenapa responmu begitu dingin? Fania menjawab, Lalu, apakah aku harus bersikap sangat antusias kalau dia tertarik padaku? Jody bertanya lagi, Alvin juga tampan, apakah kau tidak tertarik padanya sedikitpun? Fania menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku sama sekali tidak tertarik padanya. Bahkan bagiku, dia tidak layak menjadi teman, dia paling hanya bisa dianggap sebagai kenalan. Jody dengan cepat berusaha meyakinkannya, Apakah kau bodoh? Keluarga hartawan memiliki kekuatan besar. Mereka adalah keluarga terkemuka, bahkan salah satu yang tertinggi di seluruh Sulawesi. Kalau kau bisa bersama Alvin, itu akan menjadi tambahan kekuatan yang luar biasa bagi keluarga kita? Fania berkata dengan sungguh-sungguh, Aku tidak tertarik kepadanya. Aku tidak akan bersama dengan seseorang yang tidak aku sukai. Bahkan meskipun orang itu adalah orang terkaya di dunia. Jody terkejut mendengar jawaban Fania dan kemudian bertanya, Lalu, apakah kau benar-benar hanya menyukai Andik Rewa? Fania melihat Jody dengan sedikit malu-malu. Jody menghela nafas dan berkata, Adikku yang baik, apakah kau bodoh? Kakek yang sudah tua membiarkanmu mengejar Andik dan kau benar-benar akan mengejarnya? Dia adalah seorang pria beristri. Ada apa denganmu? Kau adalah gadis terhormat di Makassar. Bagaimana mungkin kau bersama dengan pria seperti itu? Fania dengan ragu-ragu berkata, Kakak, jangan terlalu khawatir tentang urusanku. Aku akan mengatasinya sendiri. Jody menghala nafas dan sambil berpura-pura sedih dia berkata, Aku yang membesarkanmu. Aku benar-benar berharap kau bisa menikah dengan pria yang cocok untukmu. Dan pria itu juga harus belum menikah. Kalau kau benar-benar menikahi Andik, itu akan menjadi aib bagi keluarga kita. Jody kemudian berkata lagi, yang lebih buruk lagi, Andik adalah menantu yang hidup menumpang di keluarga istrinya. Apa yang membuatnya layak bagimu? Fania memalingkan wajahnya dan menatap Jody dengan serius sambil berkata, Kakak, Tuhan Andik bukanlah seperti yang kau katakan. Kau belum melihat sisi cerahnya. Tanpa menghiraukan kata-kata Fania, Jody berkata, apa yang bisa dia tawarkan? Dia hanya bisa membuat ramuan semacam jamu. Kupikir tidak ada yang istimewa dari semua itu. Fania menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, setiap orang memiliki banyak sisi. Di mata banyak orang, Tuhan Andik adalah sampah dan menantu yang tinggal menumpang. Tapi bagiku, dia adalah seorang master sejati. Dia berbeda dari siapapun. Jody mengerutu. Apakah kau juga berpikir dia adalah kesatria terhebat di dunia ini? Aku benar-benar ingin tertawa. Fania melihat Jody dengan pandangan sedikit tidak nyaman. Namun di dalam hati Jody, dia merasa sudah waktunya bagi Fania dan kakek mereka untuk melihat siapa sebenarnya Andi itu. Sementara itu, dokter Fajar sedang duduk di klinik miliknya sambil menatap jamur regenerasi yang diberikan oleh Andi. Dia teringat kata-kata Andi kalau obat ini bisa membuatnya menjadi 10 tahun lebih muda dan memperpanjang umurnya selama 10 tahun. Meskipun dia tahu kalau Andi memiliki kemampuan, namun dia masih merasa bahwa efek obat seperti itu hanyalah dongeng belakah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa bunga akan mekar kembali, tetapi manusia tidak bisa menjadi muda lagi. Manusia bisa mengendalikan segala sesuatu di dunia ini, tetapi hanya tidak bisa mengendalikan waktu. Di dunia ini, benarkah ada obat mujarab yang bisa membuat seseorang menjadi muda kembali? Namun, begitu dia memikirkan bahwa obat ini diberikan oleh Andi, dokter Fajar menjadi yakin kembali pada obat ini. Dia merasa kalau Andi tidak akan menipunya. Kalau Andi berkata begitu, maka obat ini pasti memiliki efek yang ajaib seperti itu. Jadi, dia memutuskan untuk mengikuti instruksi Andi dan mengkonsumsi obat itu. Dokter Fajar dengan hati-hati menaruh jamu berbentuk pil itu di mulutnya. Awalnya dia berpikir kalau pil semacam ini akan sulit untuk ditelan. Tetapi yang tidak dia duga adalah setelah pil jamu masuk ke mulutnya. Pil itu langsung memberikan rasa manis dan langsung mengalir ke perutnya. Kemudian, dia mengalami momen ajaib yang akan diingatnya seumur hidupnya. Dia merasakan dirinya diselimuti oleh aliran hangat yang aneh, seperti energi yang bekerja di setiap bagian tubuhnya. Pertama-tama dia merasakan sedikit ketegangan di wajahnya, kemudian kulit kepalanya menjadi sedikit gatal dan mati rasa, dan kemudian dia merasa panas di setiap sendi tubuhnya. Beberapa menit kemudian, dokter Fajar merasakan sensasi seperti dilahirkan kembali, seolah-olah tubuhnya benar-benar kembali ke masa muda. Dia secara refleks berdiri di depan cermin, dan ketika dia melihat dirinya dicermin, dia terkejut. Tidak heran dia merasa kulitnya sedikit tegang tadi. Ternyata kulitnya yang tadinya penuh keriput sekarang jauh lebih kencang, sehingga terlihat lebih muda beberapa puluh tahun. Yang lebih menakjubkan lagi, rambutnya yang sebagian besar sudah beruban, tiba-tiba menjadi hitam lagi. tubuhnya yang sebelumnya agak bungkuk sekarang bisa tegak, dan sendi yang sudah mengalami penurunan fungsi juga mengalami perbaikan besar. Dokter Fajar dengan cepat memeriksa detak nadinya sendiri, dan dia menemukan kalau nafasnya dan detak jantungnya telah meningkat secara signifikan. Ini berarti kalau dia bukan hanya terlihat lebih muda, namun tulang dan organ tubuhnya juga telah memperbaharui diri. Dokter Fajar tidak bisa mempercayai semua ini. Kalau kehidupan seseorang adalah seperti jam waker yang dikencangkan, maka energi dalam kekencangannya akan berkurang seiring berjalannya waktu. Hingga saat semua energi habis, jam waker itu akan berhenti berdetak. Sekarang, jam waker kehidupan dokter Fajar telah diputar kembali dua putaran oleh tangan ajaib Andi Rewa. Ini berarti bahwa jam waker kehidupan dokter Fajar bisa berputar dua putaran lagi. Bukankah ini sebuah keajaiban? Jamu seperti ini, kalau dijual, jangankan seratus juta, bahkan satu miliar pun akan diperebutkan oleh para orang kaya yang sudah tua. Apa gunanya menghasilkan banyak uang ketika seseorang sudah tua? Kalau uang bisa mengembalikan masa muda, para miliarder yang memiliki kekayaan puluhan atau ratusan miliar pasti akan tanpa ragu menghabiskan setengah atau bahkan sebagian besar kekayaan mereka untuk mendapatkan tambahan umur 10 atau 20 tahun lagi. Ini benar-benar berlawanan dengan peribahasa waktu yang hilang tidak bisa dibeli dengan seribu keping emas. Pada saat ini dokter Fajar menangis bahagia. Bahkan dia menangis terseduh-seduh. Dia segera mengambil ponselnya dan mengirim pesan chat kepada Andi. Tuhan 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 Andi Andi sudah meminum jamu pemberian mu. Terima kasih banyak atas jamu pemberian mu itu. Aku bersedia berbakti dan mengabdi kepadamu dengan segenap jiwa raga. Andi menjawab dengan singkat. Yang penting jamu itu berhasil. Tapi ingat, jangan beritahu siapapun tentang hal ini. Selain kepada Fani, membuat jamu regenerasi seperti itu membutuhkan tanaman herbal ungu berkualitas tinggi yang berumur 300 tahun. Jadi, jamu itu memang sangat berharga. Dr. Fajar memanggil cucunya Fani yang sedang menumbuk obat di sebelah. Dan ketika Fani melihat kakeknya, dia terkejut dan berkata, Kakek, apa yang terjadi padamu? Kenapa kakek terlihat jauh lebih mudah? Ini persis seperti bagaimana aku mengingat kakek saat aku masih remaja? Dr. Fajar dengan penuh semangat berkata, ini semua berkat jamu yang diberikan oleh Tuan Andi. Tuan Andi mengatakan jamu itu akan membuatku 10 tahun lebih mudah dan hidup 10 tahun lebih lama dan ternyata efeknya benar-benar ajaib. Fani juga tercengang dan berkata, Kakek, bagaimana mungkin jamu itu memiliki efek yang begitu ajaib? Ini benar-benar luar biasa. Dr. Fajar dengan gemetar berkata, Sudah kukatakan, Tuan Andi benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita pahami. Aku sudah hidup sampai usia ini dan tidak pernah membayangkan bahwa kesempatan terbesar dalam sendiri. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.